Coba dong Boleh gak sih Kasih liat dong Kan tadi katanya udah bisa Yang 4-2 nya Bisa Dari pertama deh Dua-duanya bisa gak Bisa Wih Nah guys Disinilah saatnya Vanesnya membuktikan Kalau dia tuh bisa Gak apa-apa Oke Sekarang Banyak kasih Koba Cenggu Balik lagi di Koba Max TV Wah ini Sangat-sangat Koko bangga banget sih Akhirnya bisa Mengundang yang Dulu kita nonton Di layar gitu Wah Jadi Kowel bisa bertambah dengan Vanesya Hai Anjil Asel Hai Aku Vanesya Vanesya Nama lengkapnya siapa Vanesya Pixel Agustin Vanesya Pixel Agustin Pixel Agustin Oh Bentar ya Koko Masih-masih masih berasa Gak percaya gitu Bisa ngundang Vanesya Kesini Karena gini Mungkin Koko sebagai penonton Survival gitu ya Pasti kan Kayak penasaran banget Kok tiba-tiba ada Akhirnya ada orang Indonesia Kamu kan pertama kali nih Yang ikut survival Ya kan Ikut survival Kalau yang debut kan kemarin Di Takara Gitu Nah Vanesya adalah Satu pertama Traini dari Indonesia Yang ikut survival Dan itu tiba-tiba Kayak Wah Rame nih Oke harus nonton Harus nonton Gitu Jadi dari awal Sebelum acara mulai Itu Koko udah Mau support kamu gitu Ayo Ayo Oke jadi Kita akan ngobrol-ngobrol Sama Vanesya Jadi Nama tadi udah ya Koko pengen nanya Kamu tuh umur berapa sih sekarang? Sekarang 15 tahun Baru Bulan Agustus Birthday Agustus Birthday 15 tahun? Iya Berarti suka K-popnya dari kapan? Gak inget sih kok Tapi Kayaknya dari SD Koko tau Apa tuh? Pertama kali apa? Kakak Koko tau Dance practice Re-debut Blackpink gak? Yang sempet booming pada masanya Pada masanya Oh Jadi gara-gara Blackpink? Iya Waktu itu Re-debut Blackpink kan keluar Dari situ Aku tau K-pop Nelusurin kayak Apa sih nih? Grup apa sih nih? Jadi dari Blackpink aku tau Emang sebelumnya gak Gak dengerin musik gitu? Dengerin Tapi itu Om Aku kok Oh Omnya yang dengerin Lagu SNSD Apa ya? Aku lupa Pokoknya lagu SNSD Tapi Pas itu aku belum tau K-pop Belum tau Cuma denger-denger aja dari om ya Terus pertama kali Kamu utusin Wah yaudah Seru nih Mau suka K-pop deh Itu Dari yang tadi itu Blackpink Berarti grup pertamanya Blackpink Biasnya siapa? Jenny Oh Jenny Sampai sekarang Sampai sekarang masih ya? Oh berarti kamu style-nya juga Ter-influence sama Jenny juga Iya sih Sekarang Jenny buka agensi kan? Mau daftar? Jangan Aduh Aduh Ntar-ntar itu kita bahas lagi Oke kalau ditanya Sekarang fandom-nya apa? Panesnya Kalau sekarang Aku lebih ke fokus Secret number Jadi fandom aku Lucky 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 Secret number Berarti biasnya? Of course Kak Dita Karang Tapi aku punya dua bias kok Oke satu lagi Zoo Kenapa? Sebenarnya awalnya cuma Kak Dita Karang Tapi pas ketemu langsung Langsung kayak Zoo coba Kak Zulu coba Jadi ngapain Oh Oh gitu Menarik ya Oke sekarang kita masuk ke Pembahasan yang Bikin semua orang penasaran Apa tuh? Oke Kok bisa gitu ya? Maksudnya Boleh gak sih diceritain Kok bisa Akhirnya kamu tiba-tiba Ikut University Cat Dari cara daftar Apakah kamu Ditelepon Gitu-gitu Penasaran sih? Gimana-gimana? Kan aku Ngebiasin secret number nih Kalau aku Lucky Nah Waktu Seingat aku Waktu bulan Maret Itu Secret number Terus Kak Dita Ngepromosikan audisi nih Oh gitu? Iya Kalau Koko cek-cek Instagramnya SBS University Cat Pasti ada itu Oh iya ada-ada Pernah dulu ya? Iya Dari situ aku kayak Wah kayaknya Aku harus ikut nih Oke Terus aku send Itu Beberapa hari kemudian Data-data gitu Iya kayak Apa aja yang dikirim? Oh yang dikirim Foto Pasti dance Oh dance Dance Terus foto Muka close up Sama Vokal kita harus juga Hmm Terus Beberapa hari kemudian Kayak aku dikasih tau Desain by email kayak Kamu lolos ke tahap kedua Ini masih Oh gitu Tahap kedua Masih audisi lagi nih Hmm Di tahap kedua Kita ngezoom Kayak Mereka nyuruh Mereka nyuruh kayak Kamu dance lagi Dance lagi Nyanyi lagi Nyanyi lagi Oh gitu Jadi kayak ngasih liat secara langsung gitu ya Bukan rekaman Bukan Hmm Terus Abis itu Selesai tuh Beberapa hari kemudian Aku dinyatakan Lolos Untuk ke tahap Tiga Akhir Face to face Berarti Ke sana? Enggak Face to face-nya itu Ke Filipina Oh Itu sebenernya Oh dikumpulin disana Iya Sebenernya ada beberapa Dari Indonesia juga Tapi Ups Ini boleh Boleh Oh gak apa-apa ya Ada beberapa Oh gitu Di Indonesia juga Oh kamu gak sendirian berarti Bahkan Dia juga pernah sempet Bumi juga sempet kayak Bikin TikTok Aku tuh keterima disini Disini Nah Terus Audisi tuh Face to face Di Filipina Iya di Filipina Disitu juga kita Aku di interview Pastilah Disuruh Nyanyi lagi Disuruh dance lagi Kalau kita dinyatakan lolos Besokannya Photoshoot Buat biodata Di Filipina Yang pake Jacket itu bukan 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 Oh beda ya Yang pake baju Putih Oh berarti itu pertama Iya Oke akhirnya tau Terus Setelah itu Kan udah dinyatakan lolos Lelos Akhirnya Berangkat ke Korea Oh Oke 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 Oh jadi Berangkat ke Korea Itu langsung dari Filipina Apa dari rumah Ke pulang dulu Pulang dulu Lalu dikabarin Pasti packing Oh iyalah Bener 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 Packing Packing barang Terus abis itu Berangkat ke Korea Itu Itu kapan sih Aku gak inget sih kok Tapi Tiga bulan sebelum mulai bukan Iya Kok gak tau Soalnya banyak komen gitu Iya kok Soalnya gini kan Kalo Kalo liat dari Pre Pre show nya gitu kan Vanessa sama sekarang beda banget Katanya Gitu Oh itu kan soalnya Rekamannya udah tiga bulan Gitu Jadi Udah jauh banget Iya bener Pertama Awal ke Korea Orang tua masih boleh Nemenin Tapi Oh gitu Terus Tapi beberapa kali kemudian Karena aku tinggalnya Di asrama kan kok Jadi orang tua Disuruh pulang Dikumpulin tuh Semuanya Iya Semua Semua orang tua Oke jadi Awalnya bener-bener Gara-gara Postingan secret number itu Dita ya Dita kayak Ini ada audisi SBS Terus akhirnya kamu keterima Gitu kan Iya Oke jadi Pas disana Pas di Korea itu Pasti ada proses Pengenalan dulu gak sih Kayak briefing Briefing gitu kan Biasa kalo sebelum program Mulai Atau gak ada Perkenalan sama Iya semua Training lain gitu Kita Di balik panggung Iya perkenalan Tapi Tapi Gak seluruhnya gitu Kayak Aku kan Termasuk Asia Kita cuma lagi Perkenalan sama Kumpulan kayak Asia team Berarti Filipin Myanmar Siapa lagi ya Malaysia 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 Oh iya ada Malaysia ya Taiwan Oh iya Lima Lima ada lagi ya Udah ya Ada lagi Aku lupa Jessica Kakak tau Jessica Jessica atau Oh Dari mana ya Gak tau aku lupa Ya pokoknya daerah Asia gitu Asia Berarti kalian dikumpulin Disitu Terus Perkenalan Cuma kayak Say hi Nama aku gini Nah Pertanyaan lagi Ini menarik nih Kamu bisa bahasa Korea gak Dikit Cukum Cukum Tapi kita di Asia Pakai bahasa Inggris Semuanya Semuanya Oh jadi di ruangan yang tadi tuh Iya Mereka juga Sama Sama kayak Kurang fasih Bahasa Korea Jadinya kita pakai Bahasa Inggris Bahasa Inggris Soalnya gini Kemarin tuh ada Pas episode-nya Vanessa Keelim 6 ya Pas episode-nya 6 Koko tuh Nungguin gitu loh Maksudnya Ini screen time Iya screen time Panisnya kok Dikit banget gitu Apa karena kamu Kendala bahasa Jadi kayak gak disorot Atau Kamu sebenernya ada kok Banyak ngomong Cuma gak Gak diambil aja Editingnya Banyak kok Kita juga banyak Kita juga banyak Bercanda Sebenernya Oh itu Karena itu Baru-baru ini kan Kayak gak lama banget Itu aku udah lumayan Fasi bahasa Korea kan Kadang aku Itu ngomong bahasa Korea juga Sama kakak Kayak Kak Ewon Terus Kak Riel Kita pakai bahasa Korea Kadang-kadang Tapi gak tau kenapa Gak ada screen time-nya Cuma pas ini Panisnya ditanya Makan ayam gitu Cuma itu doang Iya Sebenernya aku banyak Ngomong disitu Bener Wah Aku banyak ngomong disitu Waduh Aku bahkan ngasih tau Kalau di Indonesia Aku makan apa aja Tapi Gak tau gak ada SBS Oke oke Ya gak apa-apa Itu mungkin dari produsernya Kan kita gak tau Kalau kamu udah dishooting Tapi gak ditampilin Berarti ada pertimbangan lain lah Mereka Oke Berarti kembali lagi ke University Cat Nah selama acara itu Komentar juri gimana Maksudnya Kan ada 5 tuh ya Gak ada screen time ya Ya gak ada Sebenernya Juri sering kekomentarin ke Kita semua Termasuk aku Tapi gak tau kenapa Pas dimunculin Kayak jarang banget Bener gak sih Koko nonton gak sih Gak ada Makanya Kamu cuma yang ngomong ayam itu Chicken apa gitu Kamu ngomong Bahkan Udahlah Performance pertama Gak dimunculin Oh yang Stacy Iya Nah Itu juga Mana ini Itu tuh Aku juga nunggu kak Mana Kamu menang atau kalah disitu Kalah kak Oh kalah Sama siapa Sama lawan aku Nako Nako Dia lucu sih Di twice kan Lucu banget Lucu banget Nako Berarti dari kelima Unicorn ya Sebutan unicorn Siapa yang paling banyak Komentarin kamu inget gak Kim Sejong Oh Sejong Sejong ya Sejong Sejong Bianel Chosamida Kim Sejong Apa ada kalimat Yang kamu inget gak Ingat Waktu stage Stage yang mana Pertama aku Yang Stacy Terus Kim Sejong bilang Kalau Kamu unik Terus Suka sama energi Kamu Tapi harus Lebih banyak Latihan Dari situ Kayak Iya nih aku harus Lebih banyak Latihan Makanya kamu Ada improvement Disitu ya Oke berarti Ada gak Momen Sedihnya Selama Kamu syuting itu Program itu Kayak Pasti ada Pasti ada sih Boleh gak di share Satu aja Setiap malam Wah Kakak kalau Lihat biodata Kok Kalau lihat biodataku Pasti Disitu Biodata tertulis Ini Igo Setiap malam Aku nangis Karena merindukan Ibu aku Oh Kangen rumah Berarti Jadi Kita kan Latihan terus Latihan terus Jadi Gak ada waktu Buat main hp Kalaupun ada Itu cuma jam istirahat Itu juga pasti kita istirahat Kalau gak Capek ya Iya capek banget Memang dalam sehari gitu Latihannya berapa lama Benar-benar Latihan terus Latihan terus Istirahat cuma kayak Makan Makan Udah lanjut Mandi tidur Mandi Kayaknya jarang nih Oh gitu Tapi disana Oh dulu Belum winter ya Masih spring berarti kamu ya Masih spring Terus Dingin Dingin banget Tapi belum sampai Belum sampai winter kan Setiap malam kayak Harusnya jam istirahat kan Tapi aku sempet-sempetin Buat my phone Oh emang boleh Biasanya kalau Selesai latihan Dikasih hp Dikasih hp Oh Soalnya ada beberapa Survival gitu ya Yang lain kan emang Dia gak boleh tuh Disita semua hp nya gitu Oh kalau Kalau yang ini Yang seperti itu boleh Setiap Selesai latihan Kayak jam 12 malam Dikasih Oh Makanya itu Vanesia tuh sering update Maja ya Iya kan Makanya gini Kan Kan vanesia ini udah kayak lim Atau belum sih gitu kan Pertama gini Kok dia update mulu Padahal dia lagi acara Soalnya Kalau Pengalaman Kita nonton survival kan Gak boleh Iya Jadi kayak semua di Apa sih Ya di blokir dulu lah Gitu Kalau udah kayak lim Baru boleh main hp Gitu Tapi konsep SBS beda Beda Emang beda Oh Iya Oke Kalau tadi yang sedihnya Yang serunya apa Ada gak TMI Ya TMI nya apa Jadi Kan kita Tinggal di asrama kan Di bagi-bagi Kamar Tim Asia Tim Asia Oh kalian Tim Asia gitu Tapi Nggak Kita campur Bener-bener Koko lihat gak sih Yang motocamp Koko nonton Enggak sih aku Sama Gabi Sama Sumbi Itu Aku Termasuk aku Aku yang Dari luar Gabi dari Korea Sumbi juga dari Korea Enggak sih Gabi dari Gabi dari Kanada Iya Kanada Iya gitu lah Dia tinggal di Korea Sama bertonton Jadi kayak Karena Karena Sumbi gak bisa bahasa Inggris kan Susah banget Untuk komunikasi Pokoknya Satu kamar itu campur Selesai camping Juga Satu kamar itu Campur Nah TMA nya Setiap Setiap malem Setiap Biasanya Kalau ada istirahat Jam Maksudnya hari istirahat Hari yang dimana Enggak latihan Oke Ada tuh Ada Cuma latihannya Kayak latihan suara Itu juga di kamar Kita sendiri Oh latihan vokal Iya Bareng-bareng Sama lain-lain Nah Setiap malem itu Biasanya Kita Ngumpul Ya ngumpul Di satu kamar Bener Satu kamar Kakak tau Pulindan gak? Tau Kamar Kak Pulindan Oh ngumpulnya disana tuh? Ya kita ngumpul Ke kamar Kak Pulindan Kita Maskeran bareng Oke Terus habis itu Karokean bareng Oh ternyata ada ya? Ada dong Seru banget Kangen Oh ya Pulindan juga Sebenernya dia bagus sih Emang Tapi skrim tapi Kak gak tau kenapa Nampak dapet tim ASEAN Pada skrim time-nya dikit Bang Tapi ada yang banyak banget Iya Oke Nanti gak boleh dibahas Oke Oke berarti Nah sebelum tampil itu Nah kita udah masuk ke Momen-momen yang Panesia ini banyak Pro kontra lah Gitu Ya mungkin Karena lagu Wonder Girls Tell Me Oke kita langsung masuk ke sana aja ya Oke Itu persiapannya gimana sih? Boleh tau gak? Kok tiba-tiba Panesia dikasih rap gitu loh Itu latihan cuma 3 hari doang kan kok? 3 hari? Tau gak sih? Kayaknya dikasih tau deh kok Dari ya Itu revenge battle kan ya? Revenge kan? Nah revenge itu Dikasih tau kayaknya Di episode itu Kayak cuma 3 hari latihan Nah Karena Ini di grup aku Kok kok tau kan Di grup aku semua itu Kayak dari beberapa negara Oh iya Dari Jepang Dari China Korea Sama aku Indonesia Betul Nah itu Nah itu tuh Kita kendala bahasa kok Satu bahasa Kendala bahasa Terus gimana latihannya? Ya makanya itu kok Karena kita kendala bahasa Jadi susah banget untuk latihan Tapi karena Leader Leader grup kami Kayak Si siapa ya? Leadernya Yuna Yuna Dia lumayan lancar Bahasa Inggrisnya Oh jadi dia jadi Konegin kalian gitu Dia juga lumayan lancar Bahasa Koreanya Dia juga lumayan Bener-bener lancar Bahasa Chinanya Karena dari China kan Jepang gak ada? Gak ada ya? Lupa Iya Jepang ada Tapi Dua trainee dari Jepang ini Gak bisa bahasa Inggris Dia lumayan bisa bahasa Korea Jadi Oh Oke oke Iya Nah Pertama kendala bahasa Kedua Park Kita tuh gak bisa pilih Sumpah Oke oke Berarti Dipilihin Gak dipilihin juga Gimana tuh cari Ya coba Aku kan milihnya Vokal Bukan Oh dance Iya bener Yang dance break itu kan Iya dance break Kita Dites Kaci kele Universe Dance break Tapi yang menang Dari China Siapa yang aku lupa Namanya Ya itulah Xiao 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 Yu Sumpah Xiao Yu Yang menang Jadi dia Dance break Dapet dance break Oke Nah Kebetulan Part Yang tersisa Cuma Rap 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 kedua Aku harusnya Rap kedua kok Hah Ya Kalau kalian harus tau Yang tell me Harusnya Rap kedua yang Itu lebih susah bahkan Tapi menurut aku Lebih gampang Aku udah hafal kok Duru Duru Sipo Itu kan Itu 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 lebih cepet sih Iya tapi aku udah hafal Oh makanya tiba-tiba diganti Nah Di hari pertama Aku masih dapet Part Rap kedua nih Hari kedua juga Nah hari ketiga nih Kok hari terakhir Latihan dan besoknya Tampil Tampil Aku udah bilang Aku gak bisa Aku udah hafal Sama ini Tapi mereka bilang Kamu harus ganti Part Katanya Katanya Karena aku Bukan orang Korea Jadi Kurang cocok aja Gitu loh Tapi Aku udah Hafal Udah hafal Rap part kedua Tapi tiba-tiba Diganti rap part pertama Jadinya ngeblank Ngedown Kayak itu Gitu Oh jadi Itu ternyata ya Kamu partnya Tiba-tiba diganti Dari yang Rap dua Jadi rap satu Hmm Coba dong Boleh gak sih Kasih liat dong Kan tadi katanya Udah bisa Yang part duanya Bisa Dari pertama deh Dua-duanya bisa gak Bisa Wih Nah guys Disinilah Saatnya Vanessa membuktikan Kalau dia tuh bisa Gak apa-apa Oke Sekarang Tuh Set Ini Wonsam Baby Dasihan Bon Tell Mi Tell Mi Oke Panggamanggena Jima Tuhan Bon Tell Mi Tell Mi Ye Gak So Marijo Dero Dero Dodo Gosipo Ojo Iron Iri Kum Gosipo Oh Mana Omo Omo Najo So Juna Dasehan Bon Mahleba Wah Bisa loh Aku bisa Aku bisa Karena kekalam Waktu aja Cuma Ini shock Jadi ternyata Begitu Jadi kalian juga Yang nonton Kan Mereka gak tau juga Kok-kok yakin Mereka sebenarnya Pengen tau Kok tiba-tiba Vanessa begitu Gitu kan Ternyata Faktanya Seperti itu Oke Kamu emang Suka nge-rap gitu Enggak Jadi kalau Seru pilih ya Rapper Dancer Vokal Kamu ke Mana Oh kamu lebih Fokusnya ke Kuatnya di dance Dari kecil Aku selalu Manggung-manggung Kok Oh iya Dulunya gimana Maksudnya sebelum Ikut Audisi itu Kamu Anak dance cover Iya Aku atau tidak Hah Sendiri Latihan sendiri Biasanya Tante yang ngajarin Oh Tantanya Yang ngajarin Lagu Blackpink Dulu berarti Enggak 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 juga Lagu Ya lagu-lagu yang Hits Lagu-lagu yang lagi Ini Dulu aku juga Kok Kok-kok tau Apa nih Sedotan milk Kotak gak sih Kok Sedotan Kotak milk Susu Susu kotak Sedotannya Iya tau-tau Kenapa Dulu tuh aku sering banget Halu kayak Pakai Sedotan itu Ditempeli Oh Iya-iya Disini Jadi kayak Mikrofon buat tampil Terus nari-nari Dance dance Terus nyanyi Sambil dance Berarti dari dulu Emang kamu sebenarnya Udah punya mimpi itu Kamu emang Kepengen jadi idol Makanya cobalah Kak Dita Suruh nih kan Kamu ikutan Dan kamu berangkat Wow Ternyata Kayak gitu ya Tapi kalo ditanya nih Vokal kamu Gimana Vanesia vokalnya Bisa yang high notes Tinggi banget gitu Gak sih Bisa kalo di Kalo dipaksa Iya bener Bisa Sebenernya bisa aja Bisa aja Kalo misalnya Ngefokusin vokal Ya vokal Dance Tapi kan kalo kemarin Itu lebih ke fokus Ke vokal ya Karena Betul Yang lagu kedua ya Iya Nah oke Sekarang Jadi kan Seperti itu ya Ternyata Vanesia Sebenernya bisa Cuma Begitulah Namanya Proses shooting Yang kita juga Gak bisa kontrol kan Kamu gak mungkin Tiba-tiba Aku gak mau Aku ngambek Nanti kamu aja Dipulangin Beneran Gitu kan Oke Nah Kalo dari Keluarga Temen Atau Saudara gitu Pas tau Vanesia kena gitu Kamu Nanya gak sih Ke mereka Gitu-gitu Pas Performa Yang tell me Tell me Keluarga kenapa Iya Mereka tetep support Gak Gak ada yang Kayak Kamu gimana sih Gak ada Mereka tetep support Kayak Mereka percaya Percaya Aku ceritain Oh yang itu Tadi Aku ceritain Hari ketiga Diganti Pas tayang Beneran Begitu Ya Jadi mereka Ya Gak apa-apa It's okay It's okay Tetep Dukung Terus dari Kamunya Sedih gak sih Lihat Baca-baca Komentar Yang Mereka sebenernya Gak tau Awalnya Iya kak Awalnya kamu kayak Ngedrop Aku ngedrop Bahkan Sampai Kayak Males buat makan Disono Nah itu ya Komentar itu Paling Bahaya guys Tapi awal Iya Ngerti-ngerti Seperti aku bilang sendiri Keluarga Sama temen-temen aku Untung support Support aku Jadi kayak Oh yaudah dah Biarin aja Jadi udah terbiasa Sama Komentar-komentar Gitu sih kak Oke berarti Gak apa-apa gitu ya Sekarang juga Kalau masih ada Udah Pasti masih ada kak Pasti Ngapain sih mereka Pasti Pasti masih ada Mungkin ya emang gini sih Kalau menurut Koko Kayaknya emang sengaja Mereka hater aja Jadi kan Kita nih Gak bisa nyenangin semua orang Dan kebetulan ada target nih Orang Indonesia Ranking 1 lagi Iya kan Kamu rengi 1 kan Apis screen time gak ada Kok bisa Oh ini nih Gara-gara Performance style mini nya gitu Pasti Dibawa tuh Semua kan Pasti Tapi Udah terbiasa sih Udah terbiasa Sekarang udah Yaudah lah Mereka gak tau gitu ya Kayak Yaudah lah Mereka gak tau Prosesnya Aku gimana Ya aku Ngerasa Mau sampai kapan gitu ya Aku ngerasa Aku udah lebih baik Yaudah Tinggalin aja Tapi di performance komen terakhir Udah lebih bagus sih Bagus banget Jadi kayak Improve nih Vanesia juga Wow Berubah gitu kan Yang pas ticket to you juga Itu Semua orang pangling sih Bahkan ada Komentar gitu ya Ini Vanesia kena angin Korea nih Berubah katanya Aku lebih cabai juga kan Iya 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 Mungkin itu sih Ke anak Make up Terus rambutnya juga kan Turun tuh Bukan yang di Begitulah Di club Iya di apain sih Itu Kalau aku ngedrop Kan aku sering baca-baca Komentar Awalnya Awalnya Oke Masih kepikiran lah Terus gimana tuh Cara kamu untuk Yaudah lah Biasanya aku tipe orang Kalau aku ngedrop Aku tambah Tambah Bebe aku naik Hah Beda Beda ya Beda ya Oh gitu Justru karena Iya kalau aku ngedrop Bebe aku naik Kan kalian liat aja Abis tell me Abis tell me Langsung ticket to you kan Iya 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 Bebe aku jadi cabi Nih Leketis Nah aku ngedrop Malah tuh Efek karena netizen Tapi Skill aku Harus bertambah Gak boleh Tell me Tell me No Iya lah Tapi Bagus kok Yang kedua itu Tapi sayang Sayang sekali ya Ending fairy juga gak ada Koko perhatiin soalnya Mana nih Vanessa gak ada Ending fairy nya Gitu Oke berarti Kita udah ngomong Akhirnya kamu Disuruh Terelim ya Barang sama Riel kan Riel juga Iya tuh Gimana tuh Pas momen kamu dibacain Nama kamu Kayak Vanessa gitu Apa Yang pertama Dalam pikiran kamu apa Pasti sedih sih kok Sedih Akhir Aku pengen Lebih lagi nih Pengen Bener-bener Di panggung Nyanyi Live vocal Plus dance Tapi Terminasi Terus Terus Prosesnya gimana Abis dari Shooting itu Besoknya Masih stay di Korea Sampai beberapa minggu Di area dorm Di area dorm itu Di dorm Kita yang terminasi Dikumpulin Dikumpulin Cuma udah gak ikut Ke acara yang Ikut ke tempat latihan Yang prism yang kedua Eh belum ya Shooting itu gak sih Shooting Latihan Bikin Koreografi sendiri Oh iya Yang koreografi sendiri ya Bener Oh itu udah Kamu udah gak ikut tuh Tapi masih disana Sebenernya Berarti Vanessa pulang ke Indonesia masih baru dong Baru Langsung diajak Buat guys Ini first First Wow Terima kasih Vanessa Oke Berarti Sampai akhirnya Kamu disuruh pulang Itu kapan sih Maksudnya kayak Dari produsernya Udah Panesia boleh pulang Dan temen-temen yang lain Kita semua Dipulangin di hari yang sama Tapi beda jam Oh beda jam Beda jadwal Pesawat Iya Itu pas banget Pas winter Oh Udah ada Salju Iya tapi kecil-kecil Oh belum gede-gede Kecil-kecil Akhirnya kita pulang Itu Ah sedih banget Gak bisa liat salju Gak sempet ya Berarti udah Tapi masih dingin Dingin banget kok Dingin ya Selama ni sun dingin banget kok Berarti kamu pake jaket Apalagi kalo Dari Dari dorm Ke tempat latihan Kan itu Jauh banget kok Oh itu jalan lagi Bukan satu area gitu Bukan Berapa jauh Dorm aku beda Kita tuh beda-beda dorm kok Kayak Pisah-pisah dorm Oke Jadi ada yang deket Sama Gedung FNF Ada yang Jauh kayak aku Aku jauh Aku harus naik bis dulu nih kok Oh gitu Iya Jadi setiap Gak ditampilin sih sama mereka Jadi kita gak tau Iya Itu kayak jatuhnya Ketra ini gak sih Setiap Setiap jam segini Kamu harus udah di Ruang latihan Ya Latihan Latihan Oh udah ada jatwalnya tuh Udah Oh Kirain kayak Kalo program sebelah ya Iya Aku ngomong deh Dia tuh kan satu area tuh Kayak dibangunin sih Rame-rame gitu kan Turun Ngapain kek Mandi Oh ini gak Seperti itu ya Aku liat gak sih yang Camp Yang pertama Emang satu Satu gedung kan Iya Awal emang gitu Tapi Next Ternyata diganti Next performance diganti Mungkin siapannya abis kali Aku gak tau Eh gak tau ya Maksudnya Gak tau Mungkin alesan dari sananya lah Oke Oke Hmm Udah abis sih Jadi mungkin Sekarang Aku mau nanya Iya Mau nanya Trainee Terfavorit Vanessa Selama disana nih University Cat University Cat dong Pastinya Ada gak sih kayak Satu dua orang yang Kamu suka banget sama dia Gitu Uri Gabi Gabi Baik banget kok Gabi Wah tapi Dia dapet Evil Editing loh Tau gak Maja ya Aduh Ternyata Gabi itu baik banget Bagi banget Bahkan Waktu itu kan Aku Emang udah diperingatin Kalau Hari winter kan Kalau maksudnya Kayak dingin banget Terus Harus bawa jaket banyak Tapi aku cuma bawa jaket yang tipis-tipis Tipis Gabi Gabi Ngasih Karena Gabi ngeliat aku kedinginan Tiba-tiba dia kayak Ini buat kamu aja Puding jaket Padding Yang tubuh itu kan Padding jaket Wah Kayak langsung ngasih Enggak Kayak Kamu beli disini nih Niatnya mau beli Sekarang dimana Jaketnya Di Indo Udah aku Serius Tau gak sih Oh kirain dibalikin nanti Yang aku bikin tiktok Tiktok Aku pake puding Putih Oh itu Itu dari dia Dari Gabi Baik banget ya Karena aku gak bawa Padding jaket Jadi dikasih sama dia Yaudah ini kamu aja pake Oke Kedua Siapa ya Kakak Aya Aya Natsumi Aya Natsumi Dia masih ngasih Oh maksudnya Masih stay Gak apa-apa Gak apa-apa Aya gimana Aya Natsumi Dari semuanya Kakak Aya tuh kayak Kakakku sendiri kok Dia yang bener-bener kayak Vanessa kamu gak apa-apa hari ini Vanessa apa Oh dia yang nanyain gitu Ya pokoknya Care banget sama aku Sekecil Kayak Hati-hati Vanessa jalan Itu kayak Wah Kak Aya Jadi perhatiannya Lebih gitu ya Kak Aya juga kayak Lebih melatihin aku kok Mungkin karena di ASEAN Kayak Cuma Aku sama Alicia yang Umurnya masih di bawah Yang masih 15 gitu ya Alicia umur berapa sih 15 kan Dia masih 14 Dia 2009 Oh Patsa Kecil banget Kecil-kecil gitu Dia 2009 Kamu 2008 berarti Berarti Aya Natsumi Ate Aya Oke Kalau ditanya nih Prediksi Menurut kamu ya Yang debut Aku udah tau Dua 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 aja Jangan banyak-banyak Ntar Ini First Iya Kakak tau Bang Yuna Kok tau Bang Yuna Tau-tau Tau-tau dong Dia keren banget kan kok Oh Setiap performanya keren banget Emang se-keren itu Charming gitu ya Bang Yuna Bang Yuna Satu lagi ya Kokoh boleh tebak gak Iya Kokoh boleh tebak So one Kayanya Kayanya Karena dia yang pertama Eh Udah skillnya udah keren sih kok Iya dia kan sebelumnya udah pernah ikut acara Apa Mistrot ya Gitu kan Terus Dan dia ikut ini Ya lucu sih Maksudnya kayak lucu Dan dia kan kayak Dimiripin sama seseorang gitu lah Kokoh gak perlu sebutin Kalian harus saya tau lah Gitu Bukan Bukan itu Siapa Bukan itu Siapa Ya itulah Oh Oke Oke Lim sawon Lim sawon Oke Yang kedua Menurut aku Menurut kamu siapa Siapa ya Nana Uni Oh Nana ya Iya Keren banget ya sih Kalian nonton gak sih yang Performance yang baru-baru ini Iya dia Dia pertama yang R kan Iya Peringkat Iya Peringkat Sekarang R R ya Keren Gokil ya Mungkin Mereka berdua bakal debut Menurut kamu Menurut aku Menurut aku Oh oke Ternyata Nana ya Dari Jepang kan dia Iya dari Jepang Dan Kamu ada interaksi sama Nana gak Kita semua temen deket kak Bener-bener Semua 82 perserta Sedeket itu ya Iya Sedeket itu Cuma ya Karena namanya kompetisi Yang menang cuma 6 ya 6 apa 8 sih 8 Salah acara 8 sorry Beda Iya beda acara Jadi Nah Nana ini juga biasanya Kayak Ngasih snack-snack ke aku Aku jadi suka Snack Jepang Enggak snack Karya Maksudnya Kan Kita beda waktu jam Latihan Latihan kan Biasanya kalau aku pulang Dia kayak ngasih Jajanan Makan gitu ya Kalau kayak mau taut Di tim aku Aku doang yang doyan makan Kamu paling banyak makannya TMI lagi tuh Pokoknya Kalau latihan Ambil Latihan lagi Oh Sambil nyemil Itu kebakar disitu berarti Kalorisnya Oke Jadi Sekarang Vanessa gimana nih Rencananya Setelah Universi Kate Kamu udah kembali ke Jakarta Ada rencana apa sih Kedepannya Doain aja Apa nih Island 2 Oh Gak tau Kalau survival Kayaknya Gak mau Oh kamu gak mau Survival lagi Enough gitu ya Enough Iya Masa ya Tapi Plannya adalah Auditions Oh Apa tuh Apa tuh Doain aja ya Doain Enggak Lagi berpikir Audisi Audisi Oh Kamu coba Apply beberapa Agensi gitu Bukan Oh ini gak boleh dispel ya Oh gak boleh dispel Pokoknya Akan ada Beberapa Kegiatan Dan kamu akan kembali Sebagai Vanessa yang lebih Keren lagi Charming lagi Dan lancar Nge-rapnya Enggak Mereka gak tau Oke Tuh Jadi Kalau mau ngecek Sosematnya Vanesia Dimana sih Instagram Instagramnya apa Vanesia Vanesia Dot F-I F-A Eh ya V Coba Dispel V-A F-A M-E-S-Y-A Dot Titik F-I V V-I V-I gak sih V-I V-I Nah Vanesia Nanti editor Ditaruh disini ya Gitu Jadi kalau mau lihat Kesehariannya Bisa ya kak Bisa Aku kak yoyong Bisa bisa Ada 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 nanti Teng gitu Teng Ada Oke Last statement nih Mungkin dari Vanesia Buat orang-orang Yang masih Menghujat kamu Gitu-gitu kan Ada gak sih Kamu mau nyampein apa Ke mereka Secara langsung Mungkin lihat kamera Gitu Halo Aku Vanesia Gak apa-apa Kalian ngomong kayak gitu Kalian Ngekomentar Kayak gitu Tapi itu Gak bikin aku down lagi Kayak Aku udah terbiasa Sama komentar kalian Aku jadiin Sisi positif Oke Wow Keren banget Oke Vanesia Jadi kalau di acara Kotoks itu Biasanya kita ada Sesi tanda tangan nih Wow Wow Jadi Iya disini Kemaren Kim Darlings Yong Yong ya Nanti Vanesia Boleh Dimana aja Nah Disini Dimana aja Boleh Ya Beda sendiri Warnanya Gak apa-apa Gold dan silver kan Sama Wow Tulis nama Jadi kan Kalau orang Indonesia Biasanya Dipsahkan itu Dengan cara Cap tiga jari Tapi nanti langsung Dilap aja Biar Oke Jadi kamu Gini Ya udah Udah Langsung aja Disini boleh Ya Udah Yeay Langsung Langsung di Wah lucu Oke Jadi seperti ini guys Keliatan gak tuh Ini ya Oke Udah Terima kasih Vanesia Atas waktunya Atas waktunya Dan Koko doain juga Semoga Vanesia bisa Terus Berkarya Kedepannya Amin 2024 baru mulai Dua hari lagi Eh Pokoknya besok Ini Udah Tita yang Kayaknya Udah 2024 Oh iya sih Berarti 2024 Berulai Semoga nanti Jangan nyerah ya Terus Kejar mimpi kamu Sampai ke apapun itu Dan yang Yang pasti harus jadi Orang yang baik lah Gitu Oke Oke Dadah Bye bye Thank you Thank you Vanesia Anja Gini Closingnya gini We bring We bring Korea Kak Korea To you Sini Sini Satu Dua Tiga Akhir kata We bring Korea To you Bye Anja